Jadi penipuan itu ada di mana-mana, tidak hanya orang yang pintar saja, tidak ada orang yang awam saja, tidak. Semuanya macam-macam ada. Kalau kalian sering nonton konten saya, mungkin kalian sudah biasa mendengarkan, bahkan kalian akan bilang, Wah, benar-benar mis. Ya mis info dari job Cina. Tidak ada, mbak. Jadi kalau kalian terpedaya, tertipu, ya kalian sendiri yang hancur lebul. Masih belum ditelepon, mbak. Mungkin mari sih mencari. Karena itu saya mengingatkan, saya itu tidak ada kekuasaan untuk menghalangi-halangi kalian. Kan banyak yang nantang, ah kata teman saya bisa kok, mis. Padahal cowok yang ada di Hong Kong sini juga nantang saya kok. Nantang mau ngajak minum, mau apalah. Sebentar, telepon lagi. Halo? Maafis, tadi ibu saya panggil. Enggak, enggak, enggak. Ya, katanya gini apa namanya, gak ketemu saya, gininya apa namanya, surat dari imigrasi tanah tangannya. Waktu ini dikirimin, sempat baca, kehapus kayaknya apa. Gak apa-apa dah, telepon dia, mbak. Telepon dia sekarang. Iya, saya coba, mis, ya. Telepon dia. Kalau dia enggak punya makan atau apa, saya bisa kasih, nah banyak. Baju-baju juga banyak tuh di tempat saya. Cuman kalau berharap dia cepat pulang. Iya, saya berharap dia cepat pulang, mis. Sebentar ya. Karena di job-job cowok, di job grup BMI Hong Kong tuh banyak sekali yang masih menyebarkan ada job cowok di Hong Kong. Jadi jangan percaya. Iya, sekarang udah ngerti, mis. Setelah lihat konten saya ya, mbak ya? Kok lihat konten saya kenapa, mbak? Karena cari dari Google atau bagaimana, mbak? Enggak, saya pas itu kan di TikTok, mis. Saya nyari perkembangan di Hong Kong seperti apa. Adik saya udah di sana. Lalu saya ketemulah sama gini-nya Miss Yuni. Oke. Akunnya Miss Yuni. Akhirnya saya scroll di sana. Semua ada di sana. TKW yang maksudnya bermasalah, bermasalah seperti itu. Miss ada masalah di sana, maksudnya. Yang Miss bantu. Sambil telepon saudaramu, mbak? Sambil di telepon? Iya, iya. Udah, tapi nggak diangka. Saya cek-cek lagi balas. Bukan, sekarang dikonferen tiga orang, mbak. Di konferen tiga orang. Belum dikonferen, mbak. Kasihkan nomernya ke aku, mbak. Kasihkan nomernya ke aku. Nomernya kasihkan ke aku, mbak. Saya SMS. Iya, Miss. Zetnya centang satu, Miss. Zet centang satu. Nggak apa-apa kalau nomernya Hongkong, kasihkan ke aku-aku yang telepon. Iya, iya. Habis berapa, mbak? Kerja ke sana. Lumayan, Miss. 70-an. 70 juta? Iya. 70-an tuh, Miss. Sebentar. Nomor Indonesia. Habis 70 juta, mbak. Dari Bali ke Hongkong? Iya, makanya. Karena mungkin kan saya pikir karena diiming-imingi gaji segitu. Gaji berapa, diiming-imingi gaji berapa, mbak? 25 jutaan, Miss. Nggak ada gaji sebesar itu. Iya, karena mungkin udah jalannya saya udah, Miss. Saya udah kirimin nomernya. Tapi ini nomor Indonesia. sebentar, mbak. Kira-kira adikmu tahu nggak, mbak? Tentang aku. Miss ini? Saya bilang tahu, Miss. Kayaknya dia lagi tidur ini, Miss. Iya, lagi centang satu, mbak. Ya udah, nanti kalau dia bales telpon aku ya, mbak, ya? Iya, kalau misalkan seperti itu, Miss. Berarti nunggu ya sidang dulu. Oke. Saya ceritakan dari awal dulu bagaimana kalau seseorang itu ditangkep. Saat dia ditangkep, nih ada dua tadi saya katakan. Dia mau ambil suaka atau dia mau pulang, mbak? Nah, kalau dia ambil suaka, berarti dia melepaskan keluarga negaraannya untuk pindah ke negara lain. Oke? Dan dia bisa mendapatkan fasilitas dikasih uang rumah, dikasih uang makan oleh pemerintah Hongkong. Oke? Dan kalau dia waktu ketangkap dan menyatakan ingin pulang ke Indonesia, dia juga mendapatkan fasilitas yang sama, dikasih makan, dikasih uang rumah itu, cuma dia akan diproses di sidang. Nah, sekarang pertanyaannya dia mau ambil yang mana? Dia ambil yang mana? Kalau misalkan sidangnya sudah, berarti untuk tiketnya itu kita pakai uang pribadi, misalnya. Betul, pakai uang pribadi? Tidak ada dari pemerintah? Kalau untuk sidangnya itu ditentuin sama imigrasinya, berarti ya, kalau kita sudah pengajuan, sidangnya itu kita nggak tahu entah kapan, seperti itu, mis Ngi. Betul. Jadi, sidang tergantung dari imigrasi, kadang cepat, nah, kemarin anak saya cuma 3 minggu, ada yang 3 bulan, tergantung kalau dia pernah melakukan kriminal, pencurian, pencopetan, kurang tahun, berapa lama? Seperti itu. Memang kita sudah nama kita bersih, maksudnya kita tidak pernah melakukan apa namanya itu, sesuatu yang merugikan di sana, berarti estimasinya kurang lebih 3 bulanan maksimalnya, Miss Ngi. Oke, oke. Ngi, Miss. Nanti kalau misalkan nomernya sudah gini, saya telpon, Miss Ngi. Siap. Saya konferen. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mbok. Yang bersih, Rahayu. Mau ngomong apa lagi, saya ini? mau ngomong apa saya ini? Terima kasih.